Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ash'ahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ash'ahadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya bu'adah Allahumma salli ala sayyitina muhammad al-fatih lima ukhliq Wal khotimi lima sabak nasiril haqi bilhaq Wal hati ila sirotikal mustaqim Wa ana alihi haqqa qadrihi wa mikdarihil azim Amma ba'ad Hadara talbukhtaromin wal bukaromin Para alim, para ulama, para asatid wal ustazah Ingka tansah kula khormatinuninji Ingka tansah kawulo mulia akan Wabila khus kubatengahhi nalkiram panjiringanipun Popo kainur faqdih Ingka tansah kula khormatinuninji Ingka kawulo catung paruka ilmunipun Wabila khus kubatengahhi nalkiram panjiringanipun Popo kainur faqdih Ingka tansah kula khormatinuninji Ingka tansah kula tangung bimi Wabila khus kubatengahhi nalkiram panjiringanipun Popo kainur suwaji Ugi kubateng Popo kainur suparti Wabila khus kubateng al-ustazh lukman Ingka tansah kula khormatinuninji Ingka kula tangung atifatwa soho Dawuh-dawuh ipun Dermateng sedoyoporo romokiai Ugi poro sesepupini sepuh kasepuan Wanten ing telatah Sempor Ingka betul-betul ke dalam sebatas Mokarimipun Saiz tumbuh tenngirang Ngiros na'uk dimkawulo Ingka kula pundi-pundi Ingka kula to'atinuninji Ingka kula cartung paruka Do'anipun Wabila khus kubatengahhi Forum komunikasi pimpinan kecamatan Sempor Kubatengahhi nganipun Bapak samat atau yang muakili Saking sektor kecamatan Sempor Ugi saking koramil kecamatan Sempor Ingka tansah kula hormatinuninji Ingka tansah kawulo muliakan Wabila khus dumateng sedoyoporo pangemban Pangembating Proco Poro punggawa punggawaning Proco Aparatur pemerintah desa Sempor Wabila khus kepada panjin nganipun Bopo Dianto Selaku kepala desa Sempor Soho ketua tim penggerak PKK desa Sempor Soho sak punggawo nipun Bapak sedis, Bapak kardis, Bapak ketua KMD Bapak ketua PPD, Bapak kaur, Bapak kau, Bapak RW, Bapak RT Wabila khus kepada ketua panitia penyelenggara panjin nganipun Bopo Suratno Dan seluruh keluarga besar ranting NUU Kisah Banom Deso Sempor Saya minta tepuk tangan dulu Kangem pesat doyo panitia ingkang Ikut berkonstribusi Mudah-mudahan sedoyo keluarga besar Ranting NU Sempor Panitia dan sedoyo keluarga besar Warga masyarakat Sempor Tansah dipun tetap akan imane Ditetap akan islami Ditambah ihsane Pun paringi sehat panjang yuswa Yusengka manfaat ingkang barukah Dipun paringi mawadah warma wasakinah Amin Allahumma Wabila khus kepada para agniah dermawan donatur Mudah-mudahan sedoyo agniah dermawan donatur Diparingi sehat panjang umur Dipun datu saken sing ahlullah ibadah Dipun paringi istiqomah Amin Allahumma Dematang pimpinan muslimat Nang tutul ulama yang kanku lah hormati Ugi keluarga besar pimpinan fatayat Nang tutul ulama yang kanku lah banggakan Wabila khus dematang rencang-rencang GP ansor Wabila khus dematang rencang-rencang banser Ingkang kewlah hormati Wabila khus dematang jam iyah sintuturor Jam iyah solawat Ingkang kewlah banggakan Ugi keluarga besar karawitan Ingkang tan Karawitan? Purpolaras Ingkang tan sakwlah banggakan Dan setuju keluarga besar karang taruna Ikatan pemuda remaja 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 Masjid musola Wabila khus dematang setuju Ingkang kewlah banggakan Ketuman pangginan Cuman ngadik Moga-moga imani sing jejek Sing pada lenggang geliasah Sing pada ane ibadah Sing lagi sakit Moga-moga ilang sakit Sing lagi meriang Ilang meriang Sing lagi wudunan Ilang wudun Sing lagi lara mata Ilang Ilang lara Dipun paringi sehat Walau afiah Dipun paringi Hiroh semangat Ibadah Luhumma Setuju rencang santriwan Santriwati Jombloan-jomblo wati Mbak Kakung Mbak Putri Sing perawan-perawan Moga-moga cepat dapet suami Sing cokot-jokot cepat payu rabi Sing dudaranda Ingal ulih ganti Sing tua-tua Moga-moga cepat Cepat antuk rejeki Ingal lungah haji Allahumma Para bapak haji Bu haja Para calon haji Para calon haja Hadirin Hadirat mahal muslimin Wal muslimat Rahimah Saluh ala nabi Muhammad Kusti Allah Ngantika akan Ul bifadlillahi Wabirrohmatihi Ternyata rohmat Langkarun Yanipun Kusti Allah Dibanding-banding Akan kali Bondo Singkulan jenengan Kumpul-kumpul Akan Tentu Lawih ageng rohmat Langkarun Yanipun Kusti Allah Saking agengnya Rohmati pun Kusti Allah Kula duki Wanten Yang sempor Niki kaget Plus seneng Juga takjub Ternyata Duki tanggene sempor Anak kompor Gantine kayu Plasirane Nonton Lumba-lumba Ternyata Ternyata Waduk sempor Pancen Wongnya Ayu Tur tempen Amba Amba Temenan Berarti tempe Sekipinten Nigo Tempe Sekipat Subhanallah Niki sing Dinkan Dika Akan Allah Ul Bifadlillahi Wabirrohmatihi Fabidali Kafal Yafrohu Hua Khairun Mima Yajma'un Banda Sing Dikumpul-kumpul Akan Kulapan Jenas Doyo Boten Nonton Nopo Nopo Nek Ketimbang Rohmatsan Karunian Nipun Gusti Allah Mula Wontan Iwaduk Semporniki Sesuai Dengan Ngetikan Nipun Gusti Allah Wana Zalna Minas Sama Ima Amu Barokan Gusti Allah Sengaja Nurunakan Banyu Udan Soko Langit Gowa Barokah Ba Barokah Ba Barokah Barokah Nopo Wontan Iwaduk Panjenan Bisa Melu Nyambut Gawet Betul Tempene Payu Dodol Wedang Payu Mujare Payu Sing tambak Nila Payu Sing dodol Kobi Payu Sing dodol Payung Langganan Temeriki Payu Bebek Bebek Ane Payu Dikilah Udan Niku Gowa Barokah Maka Ternyata Waduk Ontene Sempor Menikowahu Ternyata Punya Makna Silosof Yang Dur Sipate Air Niku Adalah Manggone Mesti Tenggene Daerah Sing Rendah Walaupun Manggone Tengenggil Mesti Mudu Ne Wanten In Andap Betul Laras Dati Menung Soniku Ya Sing Tau Waduk Dati Menung Soniku Nggak Sing Andap Asor Maka Sing Dati Waduk Sing Due Waduk Konsepnya Adalah Ketika Wisdi Pun Paringin Nikmat Banyoning Udan Ya Jadi Bendung Terus Nek Waduk Kod Dibendung Terus Maka Bisa Mengalami Jebol Karena Ternyata Gone Daya Tampung Air Debete Terlalu Berat Maka Sing Akhir Bisa Terjadi Banjir Bahkan Jebol Artinya Waduk 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 Paringin Rezeki Ya Jadi Bendung Bae Langkas Sing Keplok Keplok Bisit Kho Pemikir Kayi Gu Yang Ngel Gu Lai Craman Yang Kero Mikir Dikara Ngo Mikir Mikir Ngarang Mane Gak Beti Katuk Katuk Nambarangan Neng Gatuk Katuk Nara Sembarangan Neng Kayak Tegus Tiyam Wah Nazal Namin Sama Ima Am Mubarokan Mula Negus Sengaja Nurun Akan Banyu Udan Mubarokan Gawa Barokah Mula Nenek Wistiparingi Barokah Udan Kira Nendue Waduk Bene Ora Banjir Bene Ora Jebol Niku Kudu Nek Aja Dibendung Terus Dian Lirna Karo Sier Sier Karo Irigasi Karo Kalen Kalen Nancili Ibarat Banyu Nang Gelas Ini orang Nang Gelas Dadatnya Wik Nang Waduk Ujar Ujar Nganyong Kiyai Apaan Orang Sambil Dadak Nyalik Selibunan Dewa Karingan Ngesuk Nyo Niki Namung Geng Gambaran Narep Geng Gambaran Langkah Wedang Sah Sah Papa Botol Wedang Pak Kiyai Tamu Undangan Buset Campak Dan Ramil Pak Gp Ansor Dipun Paringi Toya Unjukkan Sebotol Ketika Diunjuk Toyane Mesti Nekan Dati Kelong Orangnya Andakan Cerita Banyuket Moket Kudunya Langsung Disandengi Banyuket Neng Geng 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 Matur Mbak Naun Sangat Niki Pancen Konsep Pengajin Nang Pinggir Waduk Lampu Dilele Nang Bun 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 Salah Konsep Angger Lampu Nang Bun Bun Buna Komen Padang Angger Lampu Kok Persis Nang Bun Bun Nang Gue Orang Kesorot Raine Malah Dengil Dengil Untune Insinyur Sapa Alhamdulillah Kira Musim Kedupluk Lembing Jajal Angger Musim Kedupluk Lembing Ya Orang Jinen Orang Bisa Bedak Nanti Mumpuni Kero Kedupluk Salah Alam Nabi Muhammad Semangat Loh Niki Pan Diani Tepuk Tangan Dulu Sabina Malik Buat Pan Niki Ya Kita Konsep Begitul Harbiasa Sing Keprok Utangi Lunas Kabe Sing Mere Banter Ketara Utangi Ake Muka Muka Rezeki Sing Barokah Amin Allah Humma Konsep Rezeki Nang Waduk Sempor Niku Ibarat Niki Kula Dipun Paringi Wedang Benu Dadak Kimi Jaluk Disit Kaya Gum Nenggo Seri Bakul Wedang Orang Nyandakan Menawi Kula Dipun Paring Wedang Keng Goyong Ya Kan Tak Kondisit Mungkin Orang Disanding Orang Tawa Kela Sampai Nenggo Kena Niki Wedang Goyong Badi Niki Catah Goy Mumpuni Ngaten Goy Mergo Niki Catah Goy Mumpuni Tentu Nik Kula Inum Barang Kula Inum Among Mesti Nekan Kelong Nek Wedang Kelong Mesti Nekan Dijog Lah Konsep Rejeki Begitu Waduk Sempor Ngingatan Ketika Dipendung Ma Won Jangankan Gustah Ngejog Yara Mungkin Dijog Nge Dipendung Terus Kon Nare Dijog Wedang Niki Nek Buatan Kula Ombe Yara Mungkin Dijog Nginum Beorat Angger Dijog Malam Beludat Betul Laras Konsep Rejeki Ngatan Nek Rejeki Kok Mung Dibendung Tok Gos Sug Dijog Nah Kapan Gustah Ngejog Ngorat Dialir Nak Kero Sing Membutuhkan Ngorat Dialir Nak Kero Boca Yatim Yatim Piatu Boatan Disumbang Ngan Kero Weng Weng Fatir Miskin Dung Apa Kepripun Gustah Badai Ngejog Mulan Nge 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 Ngo Oltan Waduk Sempor Adalah Satu Filosofi Kange Masyarakat Wontan Implata Sempor Khusus Sipun Bahwa Ternyata Kulopan Jenas Doyo Kiran Nen Due Rejeki Acak Laling Dialir Alir Nak Kero Weng Weng Sing Memang Berhak Menerima Maka Sesuai Konsep Khusyallah Masal Lazina Yung Fikuna Am Walahum Fis Satir Lillah Kawasali Habbatin Ambatat Samu Asana Dillah Fikulli Sumbulat Demi Atuh Habbah Tiang Soda Koniku Ibarat Nandur Wiji Siji Tukul Bitu Bareng Tukul Bitu Mange Setiap Cabang Akan Tumbuh Satus Satus Sping Bitu Sama Dengan Bitung Atus Siti Tambah Janji Allah Wallahu Yudha Iful Jumlah Pahala Bagi Siapa Saja Yang Allah Kehendaki Sebab Senang Soda Tuhan Allah Amin Amin Allah Amin Mulan Dalun Niki Pengajian Temanya Memper Elat Tali Silaturahim Dan Semangat Gotong Royong Antar Warga Desa Sempor Sak Jani Mau Kulotang Pengajian Dalam Rangka Apa Kepri Wey Mumpuni Kepingin Santunan Tapi Rake Bagian Muharom Arap Muludah Nesim Bulane Sofar Uspa Koke Dalam Rangka Pengajian Nanggap Mumpuni Lah Atau Seniku Panitia Kulotang Ledi Sing Penting Warga Masyarakat Sadar Sadar Sing Kepripun Ternyata Kita Punya Status Status Kita Siapa Masukkah Kita Golongan Wong Sukih Apa Wong Fakir Apa Miskin Apa Jangan Jangan Kita Kategori Wong Do Apa Jepule Pengajian Niku Supaya Kita Sadar Diri Sadar Di Sadar Di Sadar Diri Cek Suara Dulu Sebelah Kanan Sana Salam Waalaikum Masya Masya Allah Wadon Kabe Ya 97% Dalun Niki Sing Rawu Estres Sedanten Moga Moga Didatosakan Ibu Rumah Tangga Yang Kang Soli Sebelah Ngandap Mereka Sinang Petengan Yua Amo Walaupun Nga Seteng Petengan Ngantuk Korak Kewenangan Walaupun Buatan Keduman Senek Jajan Simpenting Keduman Keberkahan Keduman Kerohmatan Keduman Petulungan Bebasan Setara Paklantunya Dede 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 ikhlas nge ikhlas nge semangat kadus Niki kinten-kinten ngajini badisnya sekedap nopo singdangu sing suwe sekedap kincinan protes melumbayar ya pora pada melurunan ya ampun jatus Niki judulnya Kulokyai urunan melesri log temen yang moga-moga singgawa barokaluhuma ngajini badisnya sekedap nopo singdangu sedelan nopo sing suwe sebentar nopo lama ukurani sedang ngutang semporniku pinten jam Astaghfirullahaladzim Dumen bayari tapi asing manusiawi lapu ya nyongertin jenazing bayari nyong tapi ya masa iya munggai setengah sepuluh mudunnya jam siji anak yaitu selamat telung jam anak siapa nyong mumpuni selamat telung jam pengundang apa ngontrak sampe mudah-mudahan sampe pun acara tidak ada halangan satu apa tak sabat omanfaat masalah hauki barokaluhuma amin Allahumma amin status kita niki siapa pengajan niku ken sadar diri sukih kah kita siapa wong suge sukih niku contoh jatah belanja sedinteng getumbas beras go tuku minyak goreng go tuku sembako go mbayar listrik setor arisan go nyanguni bocah sekolah tuku gas LPG sedinteng jatah belanja niku telung ngatuh sewo jatah belanja sedinteng tiga ngatuh sewo niku cukup ngapun lue telung ngatuh sewo sedina turah turah ya Allah jenwo wadun sempur kura kena dicak kompromi bisa nih nyong ngomong jatah belanja sedina telung ngatuh sewo gila gimbela nih sampe yon penjenengan jatah belanjanya ditambah oke oke gak papa hikmah yang saya tarik adalah berarti tiang-tiang pia yi estri teng sempur jujur kona ah bahkan soli kah tepuk tangan dulu dong hebat go ujur kona betul kvere k shades rongatu sewo ting telung puluh dinas sebulan sama dengan 6 juta yusartinah mengharap dewek orang kero ngerewangi jatah belanja ternyata sebulan ngertek 6 juta berarti kalau ada bapak-bapak kepala rumah tangga di desa Sempor dalam satu bulan pendapatannya lebih dari 5 juta berarti ini sudah kategori orang mampu alias suge 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 contohnya siapa suge Pak Lurah Pak Lurah rambut ini yang pun di Pak Lurah yang pun di PIA ini pun apa ini kok yang makin di Aston yang ngacung Subhanamah Pak Lurah Pak Lurah dalam Bapak Lurah Pak Lurah non seunggi lur Lurah yang maksudnya maksudnya Pak Lurah ini dalam privacy tapi ya masyarakat harus biar soh ngerti kalau datus kepala desa pendapatan gaji sebulan ini ku berapa juta Pak Lurah siap 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 walaupun Pak Lurah Nekuro do isin tapi saya paham ternyata ternyata gaji Lurah sebulan Neku 3,5 juta sep bengkok bengkok kebarangan berarti termasuk Lurah Neku kategori sugi 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 siap te wong sugi harus senang sodako siap te wong sugi kudu senang nyah 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 wong sugi siap kudu senang sodako fakir siapa fakir ni ku adalah maaf wis gue liat penggawaian gue tapi gue liat penggawaian orang keduman penggawaian orang dolewian bandar orang dolewian warisan orang bisa nyambut kawai karena keduman penggawaian dinamakan wong fakir miskin si miskin ni ku di penggawaian tapi gue liat nyambut kawai sedina buat yang nyukupi kebut sedina ni ku namanya mis miskin do'afasinten do'afan ni ku do'if do'if ni ku lemah jadi do'afan ni ku lemah lemah nopone sahwate do'afan ni ku bener-bener ya ngaji karong sampur kimarak naweteng tambah kencok yakin iya si iya si iya do'if ni ku lemah tapi kan do'afan duduk lemah sahwate wong du'afan ni ku lemah ekonominya dikarenakan lemah secara mental maaf geng akun ten tiang autis keterbelakangan mental ni ku termasuk kategori wong du'afan ataupun tadinya sehat mentalnya tapi ternyata nah maaf stres sehingga depresi berat menyebabkan nonsewu gemblung edan kentir alias sinting ni ku termasuk dalam kategori wong du'afan oh tenali sehat mentalnya tapi maaf cacat badannya disabilitas ngapun ten astone buntung sukune buntung netrane malayina botan sakit meriksanya alias buta ni ku kategori tiang du'afan nek sing suge si patek kudus senang sodako kaya waduk sempor tapi nek maaf fakir miskin du'afan sing sabar nerima sing pohna ah nerima ing pandum soal eno pombotan kelewatan iriga sing nganggone tadah hudan ya sing sabar nerima wongan ane tadah hudan maka kalau sing suge senang sodako si fakir miskin kudus si sabar nerima ajak walik jaman jaman niki indonesia wis merdeka pitung puluh wong lutahun nyatanya ake wong lupa dengan status masing-masing maaf gak ada saya nyatan membandingkan status setrata sosial ke masyarakat ake wong maaf pendapatan ini miskin tapi tapi ternyata memaksakan kehendak anggar plus sir gua ini seporete orang anak 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 seleng di kabe sing kudung gua lelih perentol perentol sekeong keong sing kalung ini kudung ini kan wudel mis jilbaban gari anting anting ini cantai lang di ganti anting ini stylish mong go fashionable silahkan membahagiakan menyenangkan diri dengan cara mengikuti zaman mong go tapi mas tatok tung kata nabi saya ulang saya ulang mas tatok tung ngukur kemampuan karena mana arafa napsih arafa robi orang bisa maca kalau kekarepane dewek maka bisa maca kalau kekarepane gusti ilahi robi kira ini pendapatan esi miskin gaya ini gong plesir hiling hiling aja seporete ini mangkat kundangan kayak yaya hat padahal pendapatan isi miskin ngur mangkat persir hiling goyane kayak yong sukih giliran nampak BLT karo PKH dadakan melarat kap ya maaf 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 saya tidak membandingkan status cuma kirane berpakaian kan gak harus mewah rapini ku gak harus glamor rajini ku gak harus barang mahal kukirane rapi menjaga kebersihan wong dideleng bereset betul bu enik esi doyan BLT esi mangan PKH yaja memaksakan kehendak utang banggo tuku motor PC mas tatoktum kata nabi sing bisa ngukur awak kedewek ya diri kita sendiri mas tatoktum ngukur kemampuan mulane kita hari ini pertama diajak pengajian adalah kita ingat dengan status kita kita neki siapa yang kedua diajak pengajian berarti kita neki kan sadar diri tambah dina berarti umurnya tambah tapi kesempatan uri tengah lam dunia neki berkurang sesuai konsep praune GT kane bebek bebek kane wong waduk sempor kanji nabi titi pesan jadi disafina fa'inal bakro'amik wahu zizada kamilan fa'inal safarobai ibunya manggut manggut kaya pohon pohon lo lego kanji nabi titi pesan kepada abizar siapa abizar abizar niku sahabat kanji nabi mong sak darah sak darah niku selengan wong cendak selengan tapi sahabat kanji nabi niku mana sering ketitipan pesan raking kanji nabi jadid disafina fa'inal bakro'amik wahu zizada kamilan fa'inal safarobai perbaikilah perahumu karena lautan waduk ini sangat dalam cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh kenapa kondandani perahu kenapa konggelet sangu karena kalau sudah ketemu pitung puluh walu tahun indonesia merdeka mesti kepingin menangi pitung puluh sangat tahun indonesia merdeka nabi ketemu kalau sebu patang patang puluh lima hijriah mesti kepingin ketemu kalau sebu patang patang puluh enam hijriah mulanya ngumurnya tambah tapi kesempatan kurip dalam dunia berkurang sing rambut putih wis saya mulih sing meripat lamur wis perak karo kubur sing nguntun ompong wis enggal ngerong sing nguntun ngumpong ya rasa cilik hati sing nguntun lengkap ya rasa sombong kemaki ingjen nge seto nge fa ira ja ajal lohum layas tak kiru nasa atawa layas tak rimun ngantikan negus ya lah pati nikut tekan radis sangka sangka radinya nanya bisa tanjen ngan duluan mumpuni keri bisa atau kalau keri jenen ngan duluan monggo i ikhlas senyum namanya pati tekan enggak disangka enggak dinyana negus tekan rabisa diuntur rabisa dicok nah buktinya tani putane pak riduang kamil putane pak gubernur jawa barat almarhum emeryl punya sertifikat renang waktu hidupnya orang kalau punya sertifikat renang berarti tidak hanya bisa tapi mampu berenang orang dikatakan mampu berenang kalau ada orang lain tenggelam dia tahu SOP aturan yang berlaku untuk nulungi wong yang tenggelam dengan baik dan benar berarti wong sertifikat renang ahli di dalam berenang tapi nyatane nekpun wayai seto sertifikat renang orang kanggu neputane pak gubernur jawa barat almarhum emeryl seto nemalah dalam keadaan syahid akhirat yang ikut seto dalam keadaan tenggelam berarti nek wiswayai seto sertifikat renang orang kang apa maning sampai yang mau sertifikat vaksin bu 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 anu ngajinya sampai jam setu enggak subuh kan ya tak kontok genah enggak soal ngekikulo nampi titipan amanah kacar ngajinya harap suai kita jam setengah ngekulo nampi titipan amanah tapi amanah dipanjang ngekipu ngapun tan sangat nah karena ngek amanah datus wajib saya sampaikan ngapun tan gen nyon waktali bu titipan amanah dari panitia mumpuni widih kayak surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar burung ini temen kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyong oleh seluruh keluarga besar masyarakat ranting NU Sempor Alhantuk kabar buruknya untuk ikut merewangi merewangi whatsapp planet mana tuh dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan warga masyarakat NU Ranting Sempor duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing itu tulisannya kik wih rumpung garim macat tok cuman mandan kebab belas ngone macat ngapun sangat babak ibu panjenan rawuk wantem riki sepindah silaturahim kaping kali pun kangge pengawasan kaping tikone pun bonus bisa saket meriksani raine mumpuni dan yang keempat ngapun sangat nge kenten kenten disuni sodakoh jariah ikhlas cahistu temenan kami saya tidak meminta karena jari kitab sirul asror kitabnya syekh abdul qadir al jailani meminta minta untuk makan neku hukumnya makro halo 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 iya masih fokus kan g kalau khawatir bunyong serus jelengan olah fokus ya ngantuk sinikma tapi kan nanggir ngantukan kebangetan gedang kluduk kodong nge sengkle wong ngantuk lambene dok gedang kluduk dipangan nuler wong ngantuk mangak karo ntar jenengan ya nanggone kitab sirul asror kitabnya syabdir kudir al-jailani meminta minta jaluk jaluk gomangan nikum makro hukumnya tapi sodakoh yang terbaik adalah sodakoh yang terbaik hari ini saya tidak meminta tapi saya saya ngajak jenengan ngajak berarti kamu perintah perintah karo melu sodakoh tapi jenengan gole sodakoh sesuai dengan kemampuan mas tatok tum kata nabi sesuai kemampu sesuai kemampu sesuai kemampu 1 miliar dati dati banyak apa dati mbrit dati mbrit apa dati banyak dati banyak mentale muslimat nus sempor mentale wong suki cita-cita nek kepingin dati banyak banyak adalah endok sing ukurannya paling gede berarti duit ukuran paling gede 1 miliar banyak status bebek sakit ayam patang puluh manuk darat telung puluh batin manuk mbrit tiran astagfirullah halal adi diajar rong wubu nggelang bedinggo kalung dawan tekan mudel masa sodakoh rong kan isin kera mudel sesuai kemampu dimulai dulu sodakoh dari saya anda jangan salah paham sodakoh ini bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini dan sodakoh bukan untuk nambah tapi mutlak kemaslahan kemaslahatan berkesinambungan pengajian pengajian NU wantan ing ranting sempor sodakohnya akan dimulai dulu dari saya niki wingking sebelah kanan kursi adalah asisten saya makanya nyempluna duit paling kotak infak terlebih dahulu tapi pada pada asisten nambah nambah tapi kan duitnya 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 nyong hidup pamer lagi nganah nganah benjana salah paham cari mumpuni soda koram melun nyempluna asisten tapi duitnya duitnya nyong penjaga si orang waduh tempat diutang dingin atau sebelah mesuk ketemu sarutani bapak bapak monggo rogo sakatok om basar min sarungan berarti rakatokan ini serap bapak serogorogo silahkan kotak infaknya muter sinambi mocoq solawat sesarangan ini karep mocoq solawat apa karawitan disit segedap segedap soalnya wawumpun perjanjian saking Mas Sintan Ustadz Lukman ngendikane pas lagi infak sodako mau rebananya dulu setelah rebananya nanti ada khusus lagu Kangge grup karawitan ngapain nge dibagi-bagi ya mengkotok sawer KB Masora ya itu menanglah ngarep dewek mancing emosi rangan dilan untuk Blankonek anu puntukan inang bur yang gara-gara puntukan inang arep anggap-anggap Grup Rebana nafas mana Indonesia Mas Seto siap-siap saking pemuda siap-siap monggo solawatan rumin kotak infaknya muter persiapan aneh pak tentara ambutan Maringi beten apa-apa pak tentara saya tahu gaji tentara niku nggak seberapa lho gaji tentara seulana tuh kerop amplopnya sepanggung kok enggak ngasih nggak papa pak tentara monggo ibu-ibu sekalian Maringi persiapan luraya kudus sodako lur hehehehe jelas sodako hake dewek pahalura monggo mba kotak infaknya minggateng panggung sinambi masak salawat sesara dengan salu ala nabi Muhammad kotak infaknya tetap berjalan solbarnya tetap keliling ngajitipun lanjut kage efisien magdam in ah santum ah santum leang fusikum wong nantur say mesti bakal panen ikan say amin bintan menikah bapak ibu sodako arupi arto maka gusnya lo maksulakan kali jenengah bintan mesti arupi arto tapi sakit diganti berupa badannya sehat amin sehati wala afiyah buntah putih sholih sholihah keluar gini pada ahli ibadah punya semangat ngelakoni sholat keluarganya adem ayam tentrem ini ku gantos sakin jalan sodako arupi arto di gantos kage sodako nolak bala narik rizki insya Allah rizki ngkambetok baro kalo huma amin monggo kotak infaknya tetap muter niki yang pertama karena grup rebana dulu yang ngiringin saya saya kasih saweran dulu monggo monggo semangat banget turun tiwek napewis ngatik bisik bu ya Allah giliran engkau disi cabar ngebu karawitane mengkona jaringan jaringan di jam siji kan kuduti bagi-bagi bu tenang saja yang jilbab merah-merah dan baju hitam ini perpaduan baju ireng karo atpang berarti kami tetep dantengu niki asya Allah luar biasa rebana nih sholawatan karawitanya pun tetep sholawatan tenang onten sodakoan khusus saweran kulo kage orang-orang yang berkreativitas hari ini termasuk rebana santri karawitanya juga santri niki nge ya santri tapi mandan bloak-bloak setidik kaya kaya ama buatan santri niku santri es niku sanggup a niku akan eneruskan tek tuntunan RI RI niku napa? republik indonesia ya bener tapi kan mandan kurang pas kaya lagi ngejelasna santri es sanggup a akan eneruskan tek tuntunan RI niku rasul ilahi republik sanggup a mohon neki jenengen guys santri nge ya santr voltaili mandu asat titik soball Hai lesin apa si pujang Hai 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 hehehe wong blok naku ditip blok ike ibu ya loja ya 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 ki balan yang jenangan model gigi yang jenang berarti aku nih balas ini masyarakat apa-apa kata senegu oh kata senegu iya ya iskono karepelah saluana nabi muhammad monggo kotak infaknya tetap muter maturmanun sangat sodako panjir hari ini adalah untuk nambai kas infak sodako bu kangen kegiatan keluarga besar n u ranting wanten inggeri sempor kesanik kegiatan kegiatan pengawasan lari-lari ikan santunan anak yatim yatim piyato meniko tersalurkan dengan baik keluarga besar saking nah dotil ulama amin allahumma sing tak deleng mikian asing ngawih sepulehu anasing rongpul anasing seket lurai malabang ngabang barangan malabanan nyong meru mikian rong ewu bedi disolasi enggak masalah jenengi menung sakit jangannya karo barang duit rong ewu pada-pada rong ewu bedi disolasi iiii duit sejuta kurang rong ewu barang mau sejuta kok betul laras waasaang takrohu sayawwa huwa khairulakum waasaang tuhibu sayawwa huwa syarulakum jadi menung sakit senengnya pelek karena bisa jadi Allah ngangkat diracat kita dari hal yang sepelek duit rong ewu ketena sepelek bu tapi nyatane rosa mawi sengit karo duit rong ewu nyatane duit rong ewu nek lagi butuh biya kadang dikulet yangin betul laras sengit karo wong aja berlebihan karena sewaktu-waktu mesti butuh karo si disengit ki mau betul laras ulani ternyata sing makene ki sodako rata-rata adalah masyarakat kecamatan sempor warga sempor lang sekitari yang nyatanya notabene adalah seorang petani maka yang jadi petani rasa cilik ngati jenang gak punya jabatan gak usah minder jenang bukan insinyur gak usah insecure soalnya napa kanci nabi paring pembelaan kepada kita masyarakat petani dan gini kitab namanya kitab ihana tutolibin juz dua kanci nabi ngendika agen afdolul mukasabi azura atu sa utama utamane penggawaian adalah seorang petani petani semangat banget ya Allah ngapang neki kanateng awulang suara nemandan menggema tapi panceng kawitau saya meniteni dan menang ngeri sing tengk awulamri semangat-semangat banget ya Allah terbandon sangat nge rasanya kepingin banget nyong melakukan ini dalam rosa perintah-perintah dua-dua akan ngatur-ngatur nyong buara mani gue ini nanya kayak gue anggar bujang anggar bujang anggar bujang naseneng bulu akai kanu setur memang dan gede panceng nangger ini anggar bujang setelah nyentuk pindarin ini ini jenengan sih ngomong ya ya cerimbok nyatek anggar keperakan bu jenengan singarane nyatek lu dunyong kasar banget nyatek barangan hehehe salam ala nabi muhammada bu bu kanjen nabi ini ku pedambelane mbiye ini saudagar alias pedagang kudune kan kanjen nabi mbelane karo pekerjaannya sendiri nguneng gawe hadis kudune pekerjaan yang paling utama pedagang wong kanjen nabi pedagang tapi artinya kanjen nabi adalah menungso ingkang pinunjul piyayi kekasih pun gustel ingkang adilnya begitu luar biasa karena kanjen nabi ngone datos saudagar ngone datos pedagang niatnya adalah mendistribusikan hasil dari pertanian maka kanjen nabi antu ketawutan gini hadis afdolul mukasabi azurong atu sa utama utamani penggawaian adalah seorang betak betak ya Allah kene lora kompak banget supaya raka ronyong igiku ya Allah kader ngucap tani tok bebeli temen ulangi ulangi kok disit aja gugupen bareng bareng pekerjaan yang paling utama adalah seorang betak yang kedua seorang pedagang yang ketiga seorang kuli buruh atau tukang atau ahli profesi dan justru pekerjaan yang terakhir nomor empat adalah pejabat negara pelayan pemerintah abdi negara nomor papat petani nomor suci tentara nomor papat pentani nomor sici rese גם nomor papat petani nomor sici presiden nomor papat petani nomor sici lurah nomor petani nomor petani nomor keren apa keren Bangga apa bangga Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani Nyatanya anak-anak generasi bangsa Indonesia zaman sekarang Gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani Kenapa dan mengapa? Karena anak-anak kita lahir dan hidup di zaman IT Zaman kecanggihan teknologi Dan anak kita punya pemikiran kepingin pake skill otak Gak pake otot Hanya gak guna kursi Orang metuk keringete tapi agak hasilnya Itu anak-anak kita yang masih punya menghalu Esindo cita-cita seperti itu Nyatanya jadi petani rekasa Mulanya dibelani dengan kanji nabi Tapi pembelaan kanji nabi bukan tanpa sebab Karena jenabi ngentika Senandur-nandure petani datik na so dakoh Senandur-nandure petani dadi so Dadi so Nandur pari digerumut wareng Berarti petani so dakoh karo wareng Nandur singkong dipangan tikus Berarti petani so dakoh karo roti Nandur jagung dipangan manuk Berarti petani so dakoh karo roma Senandur-nandure petani dadi na so dakoh Mulanya uli pembelaan saking kanji nabi Karena petani harus punya skill mengolah tanah Ngerumatnya nggak mudah Ngelet pupuknya susah Kadang-kadang bareng panen di dol payu Pertanyaannya dimana peran pemerintah Ajak ke blok bisit ke nyuruh lampu Gugupong yang lepeti darah Begini-begini bu Pemerintah Nekus ngerewangi petani kok Diantaranya adanya irigasi Perairan ingkang gambil Kayak contoh ngapun kan Waduh ke nang sempor Tapi nyatanya Sing bisa panen nangka nangka Tekan goni buayan Yora cilacap ke banyu nengkang serayu Mulanya ajad hati anggih anggih orang-orang Ngerti orang kentang kimpulnya melu ngorong-ngorong Ceritakan goni cilacap Yudu jalurnya ngarang maning Jalurnya cilacap Neku irigasi saking serayu Serayu niku Asali sakang banjar negara Lewat banyumas Nantos dumugi cilacap Cilacap niku pernah jadi lumbung pati Terbesar sejauh tengah Karena memang rata-rata Teng cilacap niku mutlak petani pati Selama ini pemerintah yosai kali Masyarakat petani Nggak melirigasi Nggak melperairan ingkang say Kemudian ada kelompok tani Cuma kadang-kadang Pemerintah kurang sosialisasi Maaf-maaf dikit nolusai Teng Washington DC Amerika Serikat Petani temeriko demo kali pemerintah Apa kata petani Amerika November not a country Bahasa cilacap asli Kini langka lah bosan kaya gue November Kalau nggak ada petani not a country Maka tidak mungkin terjadi adanya satu negara Berarti petani niku adalah justru Roda ekonomi paling pokok niku teng petani Teng gini Jepang Negara maju Antara sayur dan daging Mahal sayurnya ketimbang dagingnya Teng Taiwan Saya disuguhkan di restoran halal Teng mereka Tetap antara sayur dan daging Mahal sayurnya ketimbang dagingnya Teng Australia Antara sayur dan daging Justru teng negara-negara maju Lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya Sangat memuliakan para pekerja petani Tapi tang Indonesia pun Saya maaf Kartu kupupuk Bekudungan go kartu tani Niatnya apik pemerintah Adanya kartu tani adalah Supaya masyarakat piris Soh mana pupuk yang bersubsidi Dan mana yang tidak Yang kiranya tidak mendapatkan bagian pupuk bersubsidi Aja mangan bagiannya petani singoran Tapi cuma kurang sosialisasi pemerintah Kadang pemerintah lupa Yang jadi petani siapa Wong klubuk Wong jaman-jaman min wong wong tua Larep tuh ku Solar be Kudungan go aplikasi Wong jeneng wong tak berangerti Aplikasi panganan apa Silahkan punya ide-ide yang cemerlang Tapi jangan lupa sosialisasi masyarakat Diwe ngerti Sepat dos nopo Masyarakat petani hidupnya makmur Berarti ini GPR kita bersama Kalau sudah 78 tahun Indonesia Anak-anak kita yang hidup di zaman Aiti Silahkan Banyak-banyak ngasih pirso ke masyarakat Ini loh kecanggihan zaman Supaya sing tua-tua pun bisa mengikuti Kalau anak-anak zaman sekarang Yang titelnya sudah kuliah sarjana Bahkan titelnya insinyur kok Menyalahkan dengan metode pendidikan orang zaman dulu Ya kurang etis Karena enggak pendidikan orang zaman dulu Ini ku memang enggak setiap benar Dan enggak semuanya salah Nyatanya pendidikan wong zaman min Justru bening, bersih Betul-betul dengan bahasa ingkang indah zaman min Contoh Ngendikannya Sayyidina Ali Karamaluhu wajah Bahwa ternyata Namanya orang tua wajib memberikan warisan Kepada anak ini ku berupa Al-khilmu Kenapa ini ku al-khilmu? Arif bijaksana Tahu penempatan dan tahu posisi Contoh Wong tua kita nggonin didik Anak ini ku atik banget Duh Ajan jagongi bantal Nek jagongi bantal Mengkobokong ngewud Seindah itu bu Wong tua nggonin didik kita Gua pendidikan yang zaman min Itu bukan mitos Itu bukan tahayul Masa iya Menggara-gara jagongi bantal Lalu kepenak empuk Malaku bokongi wudunan Itu namanya ilmu Mukut tawdol hal Saya ulang-saya ulang Mukut tawdol hal Menempatkan sesuatu Ya sesuai dengan porsinya Bantal ini ku memang sekedar benda Tapi bantal ini ku Nggak istirahat manggone kepala Maaf Bahasa indonesian ini ku kepala Bosok ramu inggile mustoko Bosok ramah biasa Sirah Cerbasa sempur kenapa Astagfirullahaladzim Ya nyongerti Ngeton jeneng langsung moda kalem Ini nombayana loh Pengajian zaman Ngendas-ngendas nabunya Ini nombayana ya Kepala ini ku adalah organ tubuh yang sangat penting Saking pentingnya ini kepala Orang yang paling penting di desa sempur Namanya kepala des Bukan wudel desa Orang yang paling penting di sekolah Namanya kepala sekolah Bukan dengkul sekolah Dan terus kepala negi organ tubuh yang sangat penting Saking pentingnya ini kepala Kita masih bisa disebut manusia merga esiana sirai Bukti nyata tengah wengi Lurah sempur kerawan tamu Anas yang ketok-ketok pintu Berhenti buka lawangnya Ternyata tamu nelurah sempur Sikile buntung Maaf Tangannya juga buntung Dan ternyata Netranema laina Betul sakit meriksani Setelah pak lurah sempur melihat Ada tamu yang disabilitas Datang ke rumah pas tengah wengi Pak lurah iba Akhirnya dipersilahkan masuk Diparingi unjukkan Diparingi daharan Malah tempat lurah Diparingi sodakuan Kenapa kok nikutamun Diparingi sodakuan Karena lurah sempur terkenal Lurah yang sangat dermawan Lurah sempur kene Loma napora bu Loma Temenan Ya cacal mengkotok di teni melunan bu Yang plop apora Ila Sing jeneng ngaku kan Kudu anak pembuktian Ngaku ngakutok Ini orang anggil Ke lurah yang sampe Maaf ya lur Lurah yang langsung pucat Tapi beda cerita Tangga mengi lurah sempur Kerauan tamu Anas yang ketok-ketok pintu Berhentik buka Kelawangnya Ternyata Tamu nepak lurah Sikilek genep loro Astana gak lengkap kali Tapi deletakan gulu Sirai langka Kayak kayanya Nenang lurah yang langsung ditutup Cuk beret Pak lurah melepetang kamar Terus ngeloni 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 pantal guling Si bisa ngentut Lurah sempur Karo ngentika Karo Bu Lurah Ya Allah Ayang mbeb Bu Lurah jawab Ya mas Al Al Aliran listrik Mengtena popak Ya Allah Denengku melayu melayu Tengan bengi Ya Allah Maa Miki sing tak bukan Al-alang jeblet Tamu ne du menungsa Lah bisa nih Orana nasirai Kepala Kepala adalah organ tubuh yang sangat penting Saking pentingnya ini kepala Kita masih bisa disebut manusia Merga esiana sirai Bantal memang benda Tapi gara-gara kepala Bantal pun kaparingan berkaing mulia Lakuana bantal Dijagongi bokong Ngecewrah Ngecew Namanya gak muktadul hal Gak menempatkan sesuatu Sesuai dengan porsinya Gak semestinya Berarti Dasar pendidikan orang tua kita Zaman dulu Begitu penuh dengan filosofi Bahasanya indah Nyatanya didikan emangnya bening Salam ada Nabi Muhammad Ayo wong tuan didik putra Dipundasari Adat lantoto kromo Cet-cet-cet Silianekon persiapan Jeblet tukang kendangi bocil Kok disit Urubet ditapu Sawer-sawer Ini nyekel duit Jena sing campuran Barangan Ya persiapan ini Judulnya lagunya Praulanya Tapi Kuluhu rubah lirik Ini ku Yang kenang Ngo sholawatan sih Persiapan Sih Gulet nut Gulet nut Ngapun tanke Nopeng gulet nut Soalnya Kuluhu kadang-kadang Nadanya laura Lanang ura Waduh nora Nanti kan Kudu di gulet nut Ini disin Salam ada Nabi Muhammad Tepuk tangan dulu dong Luar biasa Karawitan Saking Saking apa nih Kurbo Laras Niki ya Allah Wisholawatan Tapi Kero pamer sekalian Niki suara Niki suara Niki Nying Nying Barangan Nih Memang Niku Pun Kuluhu Kubah Lirik Sepatut Nging Gak Solawatan Dan Ngemul Lirik Nying Kuluhu Sepatut Didik Putra Putri Nih Nge Gema Ilmu Abu Diyah Oke Ilmu Asas Tulkas Biah Kuluhu Putra Putri Nih Tapi Karena Semangat Purbo Laras Niki Klos Awe Rumin Niki Kato Se Om G submission Misin Ami Lee Jalan Iya Yang Nying Nampak Nih Lirik Burang Art O nge-nge-nge-nge dalam dalam Neko out untuk jenang antrok dibagi ke pirang-pirang Hai ngasih jelar-ngasih dalam Yesy lebih gong bakso klasenya ngawir konrong atus rapatut pada padangnya mandana kita bikin yang dubel-dubel ya Rabuana ya karawitanin warang ya sodakoy warangnya alhamdulillah dalam-dalam siapa sih tanggap jaringan apa nyong nanggapnya mungkin nungguni kudurong tahun setengah langge jadwal iklan iku rong ibu selawin pun penuh pun full rong ibu selawin kalau kita tahu sudah enggak menerima jadwal mali full penuh nah kayak gue mas resikonnya jadi wong ayu nah iya wong dulu aku tuh di bulu aki macen enggak memang nunggu kulan iku ngundangi sampai rong tahun setengah nungguni kami tanggane meteng babaran sampai meteng maning bu alhamdulillah kato si kula memang keparingan amanah saking arsani Allah makin merekakan masyarakat tanggi pengawasan pada-pada kayaknya ini nyawel tekiake yang moga-moga ngisuk payu rabi bojone nyosin suki samanya gendingan pemilih blok blok yura tertanggap nangyong kuyonan kuyonan nonsewu samanya ngage belajar ngunin blok mandan kaya mandan tadi mandan kecewa ya mas mawi sinyan ok ada seni gua wis biasa kecewa karena minti suntike suntik campak dan akhirnya sering dicampakan unusual hotaz temen ia iya 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 yaititan makna moga moga begitu rupiah ponív Apa sing sabar menghadapi sampiannya mas hai hai salamladan ábi muhammad kembali-mali karena pamo ya Oh ya tekan praulayar terus memang aku ntar sangat praulayar impun Kulau kubah lirike kersane sakit gendidik lari-lari zaman sekarang gpd nganggela kusimak gini kipau layar gimonggo karena memang panjangnya sakitnya nganggo versi praulayar silahkan simpenting wis nganggo sholawatan ngatang ibu di yang sebuah wajib mewariskan anak adalah warisan al-ilmu aris dan bijaksana yang kedua kata Sayyidina Ali Karamallahu wajah orang tua wajib mewariskan ilmu kepada putra-putri ini al-ilmu niku pengetahuan pendidikan sedangkan jarani kitab sarah sulam mutawik dijelaskan bahwa ilmu dari orang tua kepada anaknya dibagi dua yang pertama ilmu al-ilmu obbudiyah saya ulang ilmu obbudiyah tulis eh bu salam alaikum al-ilmu obbudiyah tulis kebiasaan sebelah kiri meriki salam alaikum ngastabukun apa mboten ya wissara papa papa ke salam alaikum jangan bener-bener ya Allah bapak-bapak saya pergi kalem-kalem banget bapak-bapak saya pergi kalem-kalem apa mboten mboten betok pulpen mboten orang 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 gawa buku tapi gawa pulpen undi pulpennya kejagongan pulpennya kejagongan sanggara kayak ginyurah nyandak pikirannya sing boten ngastabukuk pulpen gak masalahnya teku lemboten nyeramain jenengan tapi niat kita eling-elingan ngatan gak bu ilmu orang tua kepada anak pertama ilmu obbudiyah tata cara ngibadah sing bener carane wudhu tata carane sholat ini ku orang tua aku udah ngajari aja diajari anak hanya gara-gara ibunya males ngantar maring kamar mandi nguyu seturuture kan karena didikan wong tuane kader si cilik iii si cilik wis gede nyatanya anggar nguyu cempet-cempet dawit randu iii boro-boro ngapun ten cewok yang diobata bitna toko lho cerene kepingin di putra putri soleh solehkah innallaha yohibbut tawabina wa yohibbul mutatahhirin alo cinta kepada manusia yang bertaubat dan alo cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri nek pancen wong tuane biasa jaga kebersihan orang mungkin anak bocah ngatur seturuture nguyu bukan mungkin karena memang anaknya ku yang meneruti yang sepueh maka ilmu obbudiyah orang tua memberikan ilmu supaya anak bisa membedakan mana yang membatalkan wudhu mana yang membatalkan sholat minimal ngerti tata sholat sholat yang bener nekut yang sepueh nengarai putra putri nek yang kedua belum bisa disebut orang tua yang gugur kewajibannya kepada sang anak apabila belum mengajari ilmu asasul kasbiah silbaib saya ulang ilmu asasul kasbiah silbaib ilmu tata cara wong tua mulang anak nyambut gawe pekerjaan rumah soalnya maaf soalnya maaf wong sukih wong orang duwe wana ke wong melarat wana ke wong miskin wana ke wong kaya wana ke pejabat wana ke lanang wana ke ladon orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya tata cara neng ngumbayipir kurang kompak kurang kompak jenengnya tiang sepuh durung bisa diarani gugur kewajibannya apabila urung ngajari anaknya tata cara neng ngumbayipir nyakelesap nyumetkom ngumbayiklam ngumbayicau lho lho jangan hanya gara-gara saya ngucat ngumbayicauet lo neki dicat vulgaru tapi kasar lo neki bukan lagi ngucat saru karena aneh sing lebih saru siapa gue bocah wis SMP wis SMA tapi maaf cawet besi dikumbah-kumbah nanang biyung aneh bocaknya ni kaya gue aneh bocaknya ni kaya gue maaf nun sewa neki bukan nafsu neki kalo sing ceramah tapi kalo neki menjelaskan tentang kitab bocah wis balegh kok aneh celana dal masih dikumbah-kumbah nanang biyungi neki ora usah jeneng nganyalana sapa-sapa naik aneh bawa cahaya pelek nanget diplakna wong tua karena terkadang ada orang tua yang justru memanjakan anak tapi malah justru kebablasan aneh bawa cahaya aneh bawa cahaya nyongki wong sukih mumpuni konyong beratau mumbay klambi kawana rewangi dewa nyonya kepinginan aku melu mulia koh aneh bawa cahaya nyong isuk sekolah sore ni les nyong ngomong kuran aku isuk sekolah sore ni les bali ni ngaji mau kau bali ngaji rasanya keles apu langsung turu bayi ngaso niat muliat nak putra ni tapi kebablasan maaf non sewo pekerjaan rumah jangan dianggap beban pekerjaan rumah adalah skill keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak baik anak kewong sukih apa dena anak kewong duweh baik anak lanang ataupun anak padon alaman yang sing nabai mumpuni nyongki tukang macul anakku jangan tadi tukang macul nyong tukang macul anakku kudu tadi gubernur iya niat apik melarak aja diturun turuna tapi kewajiban didik anak bab nyambut gaweh ini ku kewajiban wong tua karo putra ni orang asing keprok keprok diisiko ini segede tua ini dipaksakun keprok barang iya sesuai karo telenggong boleh di telenggong ni nutoki gamelan ranga di telenggong hahaha hahaha mulan enoan saya maaf bapak ibu wong tua jaman seki ku bingung didik anak nganggut sarasin kepriweh jantemenang dikerasi sedik di korau leh nambah dikerasi becerai mentalnya yang terguncang padahal ibunya hanya kasih shock attack ganteng anak bian anak ni ku ngerti rasa disiplin ajake gue bocah semaur mama jahat bapak ke wis wudu arep ngajak anak ke sholat laku bocah urungatus bapak ke nyelentik ku bingungi bocah tater bocah ngunik semaur ayo udah gak gaya dulu hahaha ayo udah gak gaya nyamaku hahaha bocah langsung gawe surat mangkat minggat hahaha ih bocah jaman siki ku anggar minggat minggat temen nanan ku padahal setiap anak ini ku mesti wayah-wayah kecilnya kepikiran kepingin minggat orang kepingin minggat ke pria jajal jaman mien ya Allah rekasane luar biasa lima las tahun mien mis padam bojo payu rabi magenan areparing pedangan baik kuduaring pawon mis kudu siap kelari betul betul kudu siap suluh garing leres beras arep liwat beku tundadakan nginteri beras arep mesu si mbarangan nurungnya pernah ketel jaman mien mulanya jaman mien ya Allah begitu bening pendidikan orang tua kita jaman dulu anggar empadang mulan tengah mengiko padang mulan lana watur bujang perawan dolanan conja ngumpet dos dosan kubat sodor kubat sodor biin lanang watur bujang perawan tengah mengi mengi orang dir diran lah nangar bewek bang tersalah tengah mengi naik padang mulan dolanan dos dosan kubat sodor conja ngumpet miin lanang watur bujang perawan umpet anang pekarangan balur ameteng betul 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 laras sebening itu pendidikan orang tua jaman ngin padalanan matur bujang perawan umpet anang pekarangan balur ameteng jaman sikir rosa mami datap umpet anang pekarangan balangi sarung tok meteng ceris zaman undang-undang mana undang-undang yang berlaku nyata nemu mien Masya Allah dus dosanang kedung dus dosanang kali miin lanang watur bujang perawan udah bareng gawane sarungnya bapake jiret pucuknya sarung melayu sekang ketanu tanggule kedung butu-butu-butu-butu-butu mak gebiur kan sarungnya melembung cekelinggon pucuk ngisor sarungnya ngenggak kewakating mien lanang watur bujang perawan mudah bareng orang-orang yang pikirannya kotor padel mudah bareng loh ngantri tanggule merinding kulau lanang watur bujang perawan mudah bareng orang-orang yang pikirannya ngeres sejernih itu pendidikan orang tua jaman mien maka kalau ada anak jaman sekarang menyalahkan metode parenting orang jaman dulu gak etis gak pas karena penungsi umat-mat gak setiap pendidikan orang tua jaman kita dulu mien bener ya enggak setiap pendidikan orang tua jaman mien bener tapi nyatane sebeneng itu pikirannya orang jaman mien nyatane gonen bojo limaulah setahun terulah setahun anaknya rolas jadi orang kabel langkasnya jadi cempek dan jaman senik ibu wong Tuhan itu bingung cara didik anak gue harap kepriwe orang kaya mien soalnya sih bu dikerasi orang boleh jadi mental pesikisnya yang kena digentak jadi mentalnya terguncang akhirnya bahasanya orang tua alus waktu ini didik anak gecah gue sekolah lagi sing pinter ngajinnya sing bener kebapak gue bungut-bungut irang kaya bibis ya ibu jajah masih kira nanti bibis lah Bapak ingin mengucap Tukang macul Anaknya jadati tukang macul Ya orang ngerti Baca jaman seki bibis apa Ya maaf-maaf ya bu Nek mongtu ane tukang macul Anaknya yang memang jadati tukang macul Tapi minimal Anaknya diajak Maring sawah Beli ngerti Oh jebule nyong kuliah Dibiyayani ng tukang macul Hanya goni sekolah Nanti tekan sarjana Anu dibiyayani karena tukang yang berat Anaknya Orada di tukang macul Apa salah eh Nambungtu ane diajak maring sawah Minimal anak kan bisa bedakna Di wongkal di arit Kan bisa bedakna Minimal anak diajak maring sawah Kan ngerti Oh caranya gaweleleran kayak Kayak Nyuk 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 Srepet Geseru Nyuk 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 Srepet Geseru Dalam Orasa takun kayak wistau Orang zaman sekarang Modelnya Niku hanya kepingin melihat pas lagi suksesnya Gak mau melihat prosesnya Kalo niki anak itu kak ngarit Dan saya Nganti kawicilik Niku Dati bangun medus Medus Sekolah patang puluh telu Lanang kabeh Singwajun kru nyongtok Lah kok takun kayak wistau Bali sekolah Kalo tahun 20 Dati bangun medus ya Dodol es lilin keliling Wis angun medus Ngga wagitik Tangna nih kulang di kilang ini Es di canteli Tremus es Abun bali angun medus Niki bekas Tremus Gagang Tremus Meringi Monek dodol es lilin Sintak tawani Es gue mau nang sawah Pak Masa kakan es Nopomboten Nong tengah sawah Tawani Es Nangga duit Nangga duit Tangi Terus Bapaknya ngesuk Nyarutangi Kepribun Bapaknya ngeboten Masa ditang sawah Kan dalem Ngeboten Teng sawah Pembok Nake arwan Ngekulon Nake arwan Ngekaran Nake arwan Pembok Kuma muru Pindah Sinangkana Tekan Seprenur Nusar Utang Loh Utang Ya utang Gak bisa Utang Neku Hanya sekedar Kondiklas Nanda Pisa Utang Neku Hukum Hutan Jawab Anetang Kitab Yanat Tutolibin Aon Jenengan Ngomong Apa Sahur Apa Rosa Nantang Perkara Tukang 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 Ceram Udu Sampean Jenengan Basing Kerasa Tersinggung Mulanya Mulanya Kebiasan Belawak Dajara 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 Nih Begini Utang Neku Gak Sembarangan Bu Walaupun Neku Hanya Sekedar Utang Utang Satu Seperak Pesidimu Temu Hello Tengkitab Sarah Solam Taufik Dijelaskan Kalau Orang tua Meninggal Dunia Wafat Said Kok Masih Meninggalkan Utang Baik Utang Janji Atau Utang Duet Yang Kedua Meninggalkan Wasiat Atau Nagar Yang Ketiga Pernah Sugih Tapi Sampai Wafatnya Belum Berangkat Haji Kok Ahli Warisnya Memaksa Supaya Warisannya Dibagi Maka Sama Halnya Warisane Ahli Warisnya Mangan Duit Ribah Kulaulang Kulaulang Wong Tua Said Wafat Masih Meninggalkan Utang Baik Utang Janji Atau Utang Berbentuk Duit Duniawi Yang Kedua Meninggalkan Wasiat Atau Nadara Yang Ketiga Pernah Sukih Tapi Sampai Wafatnya Belum Berangkat Haji Maka Warisane Dereng Bisa Dibagi Wafatnya anak jenengan putro anak-anak kita zaman sekarang ini tahunnya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo mati ya warisane dipakai anak wong kenegei gue hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung nanti tahunan raglum takon takon hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung nanti ke papasan dalam jalan pelengos-pelengosan anak wong kenegei gue anak wong kenegei gue maka penge sehingga yang apa bentukannya na'udzubillahimin ulane nonsai wubu sampai masalah bapak waris nekianak ya kudung ngerti nek kurang lagi orang ngerti bu melaswong tua melaswong oh tua maaf kalau disini ada biayu Muhammadiyah saya sampaikan bahwa kami orang NU kalau ditilar sedo oleh sanak famili ini ku onten kenduri nalung dina betul mitung dina leres acaranya tusnye wu sampai acara haul adalah dalam rangka birul walida ini bagus sih wong tua bujere sapa neng acara mitung dina sepi turut dengan di acara haul anak-anak family sedulur kenalan punya sangkut paut yang masih dihutangkan oleh so anu almarhum maka anak bisa dati bocah sing soleh-soleha dengan cara ikut melung rewangi nyarutan ataupun sangkut paut yang sepuh diberesi karo anak mengikut ciri-ciri di anak yang soleh-soleh kami namun rumah maka risiko dati yang sepuh memang berat bu didik anak niku susah menjaman sikit dikerahsi orang bisa dialusi banget ke bablasen otak bingung kudu putar otak didik anak ngomongin lewe alusmaning ih kue sekolah tulik dibiayani nang Bapak dan ini udah dibuat sangat jenis yang pinter sekolah yang bener Bapak mungkin gue nanti nanti nabungut-bungut direnang sawah punya kolana kowe gue gedek naku eko boceng di semua ih itu kan kewajiban orangtua ayah apara kerontorontot ini orangtua lebih lebih maning anak guna halus banget jomongin orangtua nih ih kue sekolah difasilitasi nang wongtua batin naikis difasilitasi bisa dikwajiban orangtua garis bising prihatin ya cah sekolahmu seneng ghe seneng selasa pambini abang putih rebok kemis identitas batik cuma setu klambi prang besi ketambahan klambi olah raga seneng kue bisa dikwajiban nih Bapak mau fasilitasi kue ngone sekolah ya Bapak umien boro-boro sekolah nganggau seragam mau seragam terima lungsuran bekasan beseneng seneng selasa abang putih rebok kemis abang putih jumat setuabang kue sekolah seneng sepatu rumpodel bewis ganti Bapak muki boro-boro sepatu anung sikil dibuntul kereset alhamdulillah he si semur maneng kue bocay ih itu kan zaman dulu ayah berarti selama ini ada yang nggak beres dengan sistem pendidikan di Indonesia di zaman keterbatasan datang ibo cek priatin priatin resikis dimakmurkan dengan fasilitas yang ada anak pinter banget gone ngulik fakta dari orangtua makan ikilah keinopo saking keluarga besar masyarakat ranting NU wanten ing sempor mentenakan pengajian hari ini yang belani masyarakat petani yang juga mendidik anak supaya anak kita lebih priatin Alhamdulillah jambintan jambintan bu jam-jam sepuluh jam sepuluh waktu Indonesia sempor oh dantes tengwaduk sempor niku jami mundur ya 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 Neki lanjut buatan terus sampai jam satu subuh selesok Ya Allah laminga Mugeniki setengah sedoso ternyata Neki jam sepuluh las Bu singan dikan jam sepuluh minggu ilapak understand sangat memang Kulawau matur kali panitia klub ca ta ceramaniku rata-rata pengajian dua jam tapi tergantung saking panitianya karena kalau niku sendiri nganggih pakem kalau pagi naik jam 10 turun jam 12 kalau lebar duhur naik jam 2 14.00 maka mandap jam 16.00 man mungkai jam loro mudunnya jam bapak 2 jam kalau malam naik jam 9 turunnya jam 11 tapi naik Dunggana jam setengah 10 jam sepuluh jam sepulah semudun diwanggahna jam setengah sepulah jam sepulah semudun Hai nih harus punya pakem pulau naik buatan gadah pakem non sewo sing rusak kawake gula kula ceramah nikon dinten-dinten mesti ping tigo leku lembutan gadah pakem non sewo sangat lagi lagi musim-musim pancaroba lagi musim tiang sakit tubuhnya luar biasa orang lagi kemanyu kebaik kemanyek kaya ya ya ha udah alergi debu cuma yang jaga solid debu Niki begitu luar biasa ikhlasa kresekuadar berapa ingin di Oh cari khawatir seneket ketuker ye ye ini ada informasi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi Hai singwiskadong kontur karo melaku ucap lah rapapa balik di situ anonyong randa tak pun dengan bunten katanon sewo sama kita abaditipunimame kalian Pak Kiai ikhlas terimantum mimpin doa yang pertama saya santri yang kedua klotiang estri santrin ikut tentunya tugasnya adalah tabarukan ngalah barukan luar biasa panitia hari ini tepuk tangan dulu dong buat panitia wangka lingusun sempurmeniko tinggal sudah berkonstribusi dengan semangat mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua diputuh tepakan imane ditetapakan islami ditambah ikhsane hari ini sehat panjang Yusof 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 manfaat ingkang barokah hari ini putra-putri sholing sholihah tetes masyarakat tingkang alih ibadah masyarakat tingkang ahlul jannah dijauhkan dari wabah musibah mungkasah Yusof ganti khusnul khatimah Amin Allahumma klausun ampun kontur ampun jengkarumin sama kedua tipun imame kalian Bapak Kiai lo kembalikan adu matang muklo simul aukot pembawa acara MC Sumongo Matur Bandung sangat Bu Sekcam wakili Saki forum komunikasi pimpinan kecamatan sempur Pandar Amin atau yang mewakili Bapak Kapol sekat yang mewakili warga besar GP ansor Pak lurah Matur Bandung sangat Pak lurah telah mendukung kami panitia dan seluruh warga masyarakat sempur Mugi-mugi saat dibari doa makin jenang kontur dengan tidak ada halangan satu apa sakit bertemu lagi lain majelis Amin Allahumma setelah Pak Naki pampun dan usik wanapsi bidakullah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh